Halo Sobat Sampurna, balik lagi di channel Youtube Sampurna Hobi, channel hilang sejagat raya Guys, kalau kalian ingat di konten sebelumnya, aku udah unboxing Sagitarius Sisypus dan Athena Ternyata guys, dua figur tersebut bisa kita jadiin satu kalau ada base-nya Nah, seperti yang kalian lihat, disini udah ada base untuk kedua figur tersebut Langsung aja kita buka dan kita satuin Oke guys, ini udah aku keluarin base-nya dan kalian bisa lihat sendiri, disini ada lambang-lambang dari Zodiac Dan kalau aku lihat sih, base-nya dia hampir-hampir mirip ya sama base Sisypus sama Athena Dari warna, tekstur, coraknya juga hampir-hampir mirip Dan disini udah ada Sagitarius Sisypus dan juga Athena Langsung aja kita satuin keduanya Tapi sebelumnya kayaknya harus kita copot dulu guys Nah, abis itu kayaknya aku mau pasang Athena-nya dulu baru nanti sayap si Sisypus-nya guys Ini dicopot dulu ya guys Oke, sekarang ini udah aku pasang dua-duanya, sekarang aku mau pasang sayapnya si Sagi Ini sayapnya lumayan berat Oke guys, ini udah aku pasang Athena sama Sagi-nya Guys, kalau misalnya kita pasang di base yang untuk dua figur ini, kita ganti tangannya si Athena Nah, karena di sebelumnya emang kita udah dapet opsi dua kayak gitu guys Kita ganti sama yang ini, yang gak megang senjata Terus guys, di base-nya itu kita cuma dapet ini tambahan gitu sama Gak, gak tau sih ini tulisannya apa Aku juga gak ngerti sih guys Jadi kita dapet ini Ini di belakang sini Ini ada di depan nih guys Terus guys, di sini juga ternyata di base ini disediakan untuk tempat panah-panahnya si Sagi-nya Kemarin kan kita sempat dapet beberapa panah yang emang udah efek nancep gitu guys Terus di sini kita taruh Gitu guys Ini udah jadi Dan untuk mengisi kekosongan base dari si Athena-nya ini Karena kemarin kita sempat bingung sama salah satu part ini nih Ternyata guys, dia untuk mengisi kekosongan base dari Athena di sini guys Jadi kalau si Athena-nya lagi berdua, ini diisinya sama base, sama part yang tambahan kemarin Tapi aku juga bingung nih guys, ini itu untuk senjata si Athena-nya Atau untuk panah dari si Sagi-nya Gimana guys? Ini atau ini? Tapi sih kayaknya ini sih guys Begitu aja kali ya Dan Base dari Sagi-nya kita anggurin dulu aja kali ya Soalnya aku juga bingung ini mau digimanain Karena mereka udah berdua di satu base Jadi Ini dia Sagittarius Sisypus dan Athena Nah guys, kalau yang kita lihat sih ini kayaknya Bahan dari base-nya ini sama ya, resin polystone Terus dari segi tekstur warnanya juga sama kayak base mereka berdua ini Cuma karena mereka disatuin kayak gini jadi lebih keliatan romantis gitu ya Ya gak sih guys? Terus kalau untuk harga aku kurang tahu ya Karena kita dikasih sama teman topeng ini guys Terima kasih teman topeng Udah kasih base ini Jadi Athena dan Sagi bisa berdua Dan ternyata guys Kita bukan cuma dapet base-nya aja Tapi kita dapet patung dari si Athena-nya Sebentar Terus Ini agak goyang-goyang gitu ya guys Nah Dan ini ada tangan dari patungnya Ini magnet guys Dan udah jadi nih guys Athena dan Sagittarius Sisypus Dan juga patung dari Athena Kalau dari patungnya sendiri Dia agak goyang-goyang gitu ya guys Bawahnya kayaknya gak rata deh Terus di depan sini juga ada Nama Athena Dan Dia sih bahannya kayaknya sama ya Kayak base-nya Dari tekstur Warna Semuanya juga sama Tuh guys Oke guys Sampai disini aja Aku nyatuin Athena dan Sagittarius Sisypus Jangan lupa like, comment, dan subscribe Dan jangan lupa follow instagram kita Sampurna underscore hobby Aku Eka Widya Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax